Tapak Tangan Hantu Jelit 34 Dua orang itu pucat Han Han dan Giam Leong melihat betapa putra-putri mereka bertanding dasyat di puncak hutan iblis Pohon-pohon tinggi menjadi pijakan mereka dan disitulah kaki mereka bergerak naik turun Sebentar seperti belalang meloncat-loncat tapi tak jarang pula menyambar dan bergerak bagai burung besar Kaki mereka seakan tak menginjak pucuk di daunan karena setiap menyentuh sudah melompat lagi, berkelebatan, cepat dan luar biasa hingga tubuh mereka lenyap menjadi bayang-bayang putih hitam dan merah hijau Tepukan atau ledakan asap hitam menggelegar dasyat menggetarkan seluruh isi hutan Dua pendekar ini mencoba bergerak maju akan tetapi tertahan Di depan mereka seakan menghembus tembok tenaga yang amat kuat, begitu kuat hingga menyesakkan nafas Dan ketika dua orang ini tertegun dan terkejut bukan main, hawap pukulan di atas hutan menyambar mereka Maka Han Han duduk bersila dan Giam Leong mengikuti pula, cepat mengerahkan Sinkang menahan gelombang dasyat itu Pertandingan itu terasa sampai sini Kita tak dapat maju kalau wangin pukulan kuat itu tak berkurang Giam Leong, satu-satunya jalan berhenti dan menonton dari sini Ya, dadaku ampek Angin pukulan itu kuat sekali dan kita akan celaka kalau menerjang Bersilah dan kerahkan tenaga sakti, Han Han, lindungi istrimu karena ia pucat Han Han terkejut Seng istri bergoyang-goyang dan akhirnya roboh Lengking dan pekik dasyat itu semakin menjadi-jadi, telinga dan jantung bergetar hebat Dan ketika ia mundur dan menahan istrinya, ternyata sudah pingsan Maka Han Han berjengit ketika ledakan bagai petir meledak seakan di sisi telinganya Dar Cepat pendekar ini menghimpun tenaga sakti Ia menutup kedua telinga dan memusatkan semua perhatian ke titik samadhi Pori-pori dan lubang lain ditutup Lalu ketika pendekar ini berhasil menenangkan hatinya dan tubuh tidak bergoyang-goyang lagi Maka pertandingan di atas hutan iblis itu dilihat melalui metu batinnya Han Han tertegun Di atas pepohonan tak jauh dari pohon yang paling tinggi berkelebat Enam bayangan yang bergerak amat cepat Hanya dengan metu batin ia dapat mengikuti mereka itu Dengan metu biasa tentu pusing Dan ketika ia melihat betapa dua di antara enam bayangan itu Beterbangan menangkis dan mengelak empat bayangan yang lain Maka pendekar ini mengeluh karena Giyok Chang Putrinya mengeroyok bihang dengan pemuda tinggi besar Yang lebih mirip raksasa muda dengan hidung pesek dan bibir tebal Tai Bang Kok Huhan Hon teringat cerita Giyom Leong akan raksasa muda itu Ia berkerut kening memperhatikan raksasa ini dan mukanya tiba-tiba gelap Wajah yang kasar dan metu yang melotot lebar itu cukup jelas membayangkan watak pemiliknya Serangan-serangannya kasar dan buas Sepak terjangnya liar akan tetapi harus diakui dasyat dan berbahaya sekali Pukulannya menerukan angin kuat Dan ketika raksasa itu tergelak-gelak dengan suaranya yang menggetarkan hutan Kasar dan buas maka Hon Hon maklum bahwa pemuda ini memang pantas sebagai pemuda Tapi lihai bukan main Giyok Chang tiba-tiba pendekar itu membentak Siapa kawanmu yang buruk itu? Tak pantas kau bersahabat Dan kau, Giyom Leong tiba-tiba juga mengeluarkan suaranya yang kuat berpengaruh Menembus segala angin pukulan bersih hutan Tak pantas bergabung dengan majikan hutan iblis Sug Jiyok Ingat betapa kedua orang tuamu dibunuh Gadis-gadis itu terkejut Giyok Chang yang menyambar-nyambar dan beringas menyerang bihang Rupanya tak tahu bahwa seng ayah tiba-tiba ada di situ Dia asik sekali menerjang lawannya ini Dibantu Tai Bang Kok Hu Maka ketika suara ayahnya menggutarkan tempat itu sampai di atas Terbelalaklah dia Maka tiba-tiba serangannya agak mengendor Namun saat itu si raksasa berseru menggutarkan menindi suara han-han Hei, tak perlu perhatikan yang lain Serang dan robohkan gadis ini, Sumoy Lalu pemuda itu Jangan kendor dan hiraukan yang lain-lain Akan tetapi gadis baju hijau ini terlanjur terkejut Ia mengurangi serangan-serangannya kepada bihang Dan gadis itu bernapas lega Tekanan dua orang ini berat sekali Dan hanya karena bubian kangnya ia mampu mengelak dan menghindar Kian Gun Siu, kibasan sapu jagadnya terpental Dua lawan memang lebih kuat daripada seorang Maka ketika gadis itu mundur memanggil ayahnya Di saat yang sama sugiok juga tertegun oleh seruan giam leong Maka gadis ini terbelalak mengendorkan tekanannya terhadap sindak Hei, majikan hutan iblis tiba-tiba mengebut dan mendorong Suara orang lain jangan didengarkan, sugiok Robohkan dulu pemuda ini baru yang lain belakangan Akan tetapi gadis itu termakan Semula ia begitu gencar dan gigih menyerang sindak Rasa penasarannya membuat ia tak mau sudah Tapi ketika giam leong mengingatkan itu dan kematian ayah ibunya terbayang di depan matel Tiba-tiba gadis ini membalik dan ia pun membentak laki-laki berjubah Hitam itu Benar, kau berhutang jiwa keluargaku Seharusnya aku berurusan dahulu denganmu, manusia Jahanam Buka kedokmu dan perlihatkan mukamu Laki-laki itu terkejut Ia yang semula menekan dan mendesak sin gak tiba-tiba menghadapi pukulan sugiok Gadis baju merah itu menyerangnya dengan toat beng leong jaukeng, kuku naga pencabut Nyawa, cepat dan tak diduga karena mereka semula berdampingan Maka ketika sepuluh jari itu menyentuh mukanya dan ia mengelak serta menangkis Selanjutnya gadis ini menyerangnya dan sudah melepas cengkeraman atau guratan yang semuanya amat berbahaya dan memecah konsentrasinya Keparat laki-laki itu membentak Urusan kita diurus belakangan, sugiok, pemuda ini lebih berbahaya dibanding lain-lainnya Jangan ngimpi dengan membunuhku cintamu akan diterima Giam Leong, ayah dan anak sama-sama mempermainkan wanita Gadis itu terkejut Sejenak ia mengendorkan serangan dan mukanya berubah, hasutan itu rupanya termakan Namun ketika Giam Leong berseru bahwa urusan pribadi kalah oleh urusan yang lebih besar maka gadis itu terguncang lagi Kematian ayah ibumu jauh lebih hebat Tak ada gunanya menyenangkan diri sendiri kalau arwah orang tuamu masih penasaran di sana, sugiok Tindas kepentingan pribadi dan utamakan baktimu kepada ayah ibumu Gadis itu membentak lagi Tiba-tiba ia menerjang lebih sengit dan kali ini kemarahan dan kebenciannya benar-benar meledak Omongan Giam Leong menusuk perasaannya daripada omongan laki-laki berjubah hitam itu Maka ketika ia melengking dan berkelebat menyerang lawannya, sepuluh jarinya mencuatkan kuku panjang Maka majikan hutan iblis menggeram dan tiba-tiba mengebutkan lengannya ke arah Giam Leong menonton Percik-percik merah menyambar si buntung itu amat ganasnya, ang sugiat, semut merah beracun Awas, ayah Giam Leong tak mungkin menyelamatkan diri dari serbuan ratusan semut-semut api ini Binatang itu dikebut dari sebuah kantung dan melayang bagai pernik-pernik gemerlapan Tubuhnya tertimpa cahaya matahari dan indah menyilaukan Namun karena dibalik keindahan ini terdapat maut yang amat mengerikan Singa berseru sambil mengebutkan lengannya pula Maka sekelompok semut-semut itu dihembus dan hancur menghantam pohon di sebelah pendekar buntung ini Wut sisa hawa panas masih dirasakan pendekar itu Giam Leong berdesis mengusap keringat dan biarpun ia dapat menghindarkan diri namun tak mungkin semua itu dialak Seekor dua ang sugiat pasti mengenai tubuhnya Maka ketika ia menggigil namun marah bukan main Betapapun ia tak takut sedikitpun maka disana sugiok sudah berkelebatan menyerang lawannya tak menghiraukan lagi bujukan atau hasutan Gadis ini benar-benar membayangkan kematian ayah ibunya yang amat mengerikan Majikan hutan iblis itulah pembunuhnya Maka ketika ia melengking dan terus melepas cengkeraman dan guratan Sementara disana sin gak bernapas lega Maka bihang berhadapan satu lawan satu dengan sutenya yang amat lihai itu Murid Mobin Jin yang sepak terjangnya buas dan liar Plakduk pukulan gadis itu melengceng bertemu Hek Bekeng Ilmu belut hitam yang dipunyai lawannya ini membuat raksasa muda itu terkekeh-kekeh Namun ketika membalas dan bertemu Kim Kong Ciok, ilmu arcak mas Maka tubuh gadis itu pun tak bergeming dan bihang tertawa mengejek Hek Tometer, pukulanmu kurang kuat Ayo serang lebih hebat, kau, mana kekuatanmu Raksasa ini menggeram Akhirnya ia membalas dan menyerang lagi Namun gadis itu berkelebat mengandalkan bubian Kangnya Ilmu tanpa bobot ini benar-benar luar biasa hingga gadis cantik itu lenyap Tau-tau muncul di belakang tengkuknya dan menyambarlah tamparan amat kuat Namun ketika bihang mendesis bertemu Hek Bekeng itu Mental maka lawan ganti mengejek dengan tawa bergelak Selanjutnya mereka bertanding lagi Sementara Gyok Chang melayang turun menghadapi ayahnya Di sini Seng Ibu siuman dan kontan nyonya itu membentak puterinya Kenapa tidak menyerang majikan hutan iblis itu Dan ketika Gyok Chang tertegun bahwa kakeknya tertawan Laki-laki itulah penangkapnya Maka gadis ini menjadi merah dan Seng Ibu menudingkan telunjuknya Lihat, Jahanam itu sudah di situ Apalagi yang kau tunggu, Gyok Chang, hajar dan robohkan dia Rampas kembali kakekmu tapi, tapi bihang Seng Ibu tertegun, kening berkerut Akan tetapi sebelum bicara maka Han Han maju dengan sikap keren Kewibawan hanya sebagai ayah tampak Gyok Chang, bihang adalah urusan yang lain lagi Keselamatan kakekmu lebih penting Kalau kau mendahulukan kepentingan pribadi melupakan kakekmu Maka kau bukan seorang anak yang baik Kami bukan lawannya, kau lah tandingannya dan rampas kembali kakekmu Atau aku tak akan mengampunimu karena ini dosa besar yang tak dapat diterima lagi Baik gadis itu melompat, tahu-tahu terbang ke atas pucuk-pucuk daun itu Akan ku hajar dan ku minta kakeku sekarang, ayah Biarlah urusan bihang diselesaikan nanti Yang berubah tentu saja majikan hutan iblis itu Setelah Su Gyok menyerangnya dan ia pun harus mengelak dan menangkis pukulan Sin Gak Maka ia terdesak dan tertekan hebat Gyok Chang tiba-tiba menyambar maju, siapa tidak kaget Maka ketika ia berteriak mendapat pukulan muka belakang, juga kiri dan kanan Maka laki-laki itu terbanting dan terhempas jatuh ke bawah Des! Gyok Chang dan sucinya mengejar Sin Gak tertegun dan tentu saja menarik pukulannya Bukan maksudnya untuk mengeroyok dan menekan lawan yang tidak kuat Tapi ketika ia mengerutkan kening melihat jatuhnya lawan Tiba-tiba majikan hutan iblis itu membentak Gyok Chang, Su Gyok, kalian jangan main-main kepada aku Aku menawan pek jip kiam juta hiap Kalau kalian mengeroyoku aku akan membunuhnya Jangan banyak cakap Gyok Chang membentak dan mencabut ikat pinggangnya Meledak dan menyambar telinga kiri lawan kau mengganggu kakeku Maka aku siap mengadu jiwa, manusia busuk Serahkan dia kepadaku dan kau kuampuni Hektometer, kau semuaiku, yang muda harus turut yang tua Aku tak mengganggu sama sekali kakekmu, Gyok Chang Membawanya hanya sekedar untuk menundukkan kekerasan hatimu Kalau kau mau membantu aku dan merobohkan dua anak muda itu Maka kakekmu bebas Dan bagaimana dengan hutang jiwa keluarga ku Su Gyok mencelak dan menyambar muka majikan hutan iblis Sepuluh kukunya menggurat panjang Kalau kau dapat mengembalikan mereka aku pun mau mengampuni nyawamu Manusia busuk Tapi bagaimana sekarang mampukah kau mengembalikan mereka? Tunggu red laki-laki ini mengelak, kancin bajunya terbabat Urusan itu mudah, Su Gyok Aku Siap mengembalikan mereka asal kau membantuku dulu membunuh anak-anak muda ini Mereka lebih berbahaya Omongan bohong gadis itu melesat dan menyambar lagi Yang mati tak mungkin hidup, Jahanam keparat Kecuali kau menyusul mereka di alam baka breplak lawan menangkis dan gadis ini terpental Sementara majikan hutan iblis tiba-tiba berkemak kemik Entah apa yang dikehendaki mendadak saja ia berseru melontarkan sesuatu ke atas Segumpal asap hitam meledak Dan ketika ia membentak bahwa ayah ibu gadis itu ada di situ Hidup tiba-tiba Su Gyok menghentikan serangan dan menjerit Lihat, mereka ada di sini Nah, aku mengembalikannya kepadamu, Su Gyok, bantu aku dan kita robohkan pemuda dan gadis itu Bukan hanya Su Gyok, Gyok Chong dan Hon Hon serta Giam Leong dan Juhu Jan juga terkejut Mereka melihat di angkasa tiba-tiba muncullah sepasang lelaki perempuan melamai kepada Su Gyok Itulah suami istri Su Tong dan B.H.I. Lee, sepasang pendekar yang dulu menjadi sahabat mereka ayah ibu Su Gyok Tapi ketika terdengar lengking tinggi membuyarkan asap hitam, pekek atau suara singgak yang mengandung tenaga sakti Maka pemuda itu mengebut seraya membentak Bohong, itu hanya sihir Lihat tak ada apa-apa di sini kecuali sepasang daun itu Enci Gyok, jangan terkecoh dan mau ditipu Lenyaplah bayangan lelaki perempuan itu Sebagai gantinya dua daun kering melayang-layang jatuh ke tanah, hangus Lalu ketika gadis itu membentak dan marah sekali maka laki-laki jubah hitam itu mendelik kepada singgak Keparat, jahanam kau, singgak, menyusulah ibumu Singgak mengelak ketika sekantung semut api berhamburan menyambarnya Ia mengebut dan menghancurkan semut-semut itu Dan ketika Su Gyok melayang dan menerjang lagi maka Gyok Chang juga menyambar dan berkelebat marah Penipu, licik dan curang Sekarang kami tak mempercayai mu, manusia busuk, serahkan kakeku atau aku mengadu jiwa denganmu Laki-laki itu berkelit dan membalas Singgak memandang sekejap lalu melompat ke arah Bi Hong Dan ketika Tai Bang Koko terkejut melihat majunya pemuda ini maka Bi Hong menjadi girang Singgak, jahanam ini mengandalkan Hek Be Kangnya Coba kau berikan Pak Mo In Kangmu dan aku Menghajarnya dengan tamparan-tamparanku Singgak mengangguk Ia berkelebat dan hawa dingin pun meluncur Kedua tangan mendorong dan bekulah udara oleh Pak Mo In Kang yang amat kuat Tai Bang Koko menggigil, bajunya berkeriput-keriput Lalu ketika ia terkejut keringatnya beku maka Hek Be Kang tiba-tiba kosong tak dapat dipakai lagi Desplak Tengkuk dan pundaknya tertampar Raksasa ini terpelanting dan berteriak, kulitnya tak dapat licin lagi di bekukan Pak Mo In Kang itu Dan ketika ia bergulingan melempar tubuh ke sana-sini maka Bi Hong terkekeh-kekeh mengejarnya Si Raksasa memaki-maki Heh, curang, licik Kalian beraninya mengeroyok aku, Bi Hong Coba satu lawan satu Hektometer, akal busuk Tadi kau mengeroyokku diam saja, kau Sekarang berkau-kau kayak ayam kehilangan induknya Hayo terima pukulanku dan tunjukkan kelicinan tubuhmu itu bakbuk Bi Hong Melepaskan tamparannya dan Raksasa ini bergulingan memaki-maki Tamparan gadis itu tidak membuatnya roboh akan tetapi membuat kulit tubuhnya pedas dan sakit-sakit Ia memiliki kekebalan namun tertembus juga Betapapun Sinkang yang dimiliki gadis itu cukup kuat dan tak jauh dengan Sinkangnya sendiri Maka ketika Sinkang mengejarnya juga dan mendesak Raksasa ini Sinkang lega bahwa Su Giok dan Giok Chang tak mengeroyoknya lagi Maka pertandingan berubah dengan pihak majikan hutan iblis menghadapi mereka berempat Akan tetapi itu tidak lama Majikan hutan iblis yang gusar dikeroyok dua tiba-tiba berkelebat menghilang Ia menyelinap dan memasuki semak-semak melukar Dan ketika Su Giok maupun Giok Chang mengejarnya tak mau sudah membentak Maka tiba-tiba lelaki itu muncul lagi dengan mencengkeram seseorang sambil tertawa dingin Bagus, pukulah orang ini dan aku akan memakainya sebagai tameng Giok Chang menjerit Jutai hiap kakeknya tiba-tiba diputar tangan lelaki itu menangkis pukulan mereka Tentu saja ia berteriak menarik pukulan Tapi ketika sucinya terlanjur menusuk dan Toat Beng Leong Jiao Kang mengenai kaki Untunglah sebagian dari tenaga sudah dihilangkan Maka Jutai hiap mengeluh dan gadis baju merah itu terpekik menarik serangannya Haha majikan hutan iblis tertawa-tawa Ayo serang dan desak aku, anak-anak Bunuh orang ini dan kalian jangan menyalahkan aku Terkutuk, curang Giok Chang menjerit Lepaskan kakekku, manusia siluman Mari bertempur secara jantan Hektometer, kalian sendiri tak jantan Kau mengeroyoku, Giok Chang, merusak persahabatan Aku membebaskan kakekmu asal kau membantu aku menghadapi muda-mudi itu Ingat, bihang musuhmu Ia merebut kekasihmu sindak Gadis ini terbakar Omongan ini memang tajam akan tetapi Giok Chang masih ingat diri Diserangnya itu Akan tetapi ketika tubuh kakeknya dipakai menangkis dan ia menjerit menarik serangan Maka laki-laki itu terkekeh dan Giok Chang pun bingung Serang, ayo serang lagi Hajar dan bunuh kakekmu ini, Giok Chang, perbuatanmu lebih jahat daripada aku Gadis itu melengking-lengking Akhirnya ia berkelebatan dan mengitari laki-laki ini sampai akhirnya bujukan atau kata-kata lawannya memerahkan telinga Ia mulai digosok dan dihasut tentang bihang Dan ketika di sana bihang begitu mesra mendampingi singgak, terkekeh dan mengejek, koko tiba-tiba lelaki itu berkata terakhir kalinya Jutai hiap tertotok, urat gagunya dilumpuhkan Aku tak berkepentingan dengan kakekmu, hanya janjimu Nah, ia akan ku bebaskan asal kau hadapi gadis itu bukan sebagai membantu koko melainkan semata menukar tawanan ini Jangan hadapi aku dan hadapilah musuh utamamu itu Jangan biarkan ia bermesraan dengan singgak, setuju atau tidak Giok Chang merah pada melihat kenyataan itu Kalau saja bihang tak terkekeh-kekeh dan begitu mesra di dekat singgak barangkali hatinya tak begitu panas terbakar Ditambah omongan dan ajakan ini tiba-tiba saja ia melengking Dan ketika ia mengangguk dan laki-laki itu tertawa aneh Sekali lagi minta ketegasan maka Giok Chang hilang kejernihannya dibakar cemburu Baik, lepaskan kakeku Aku akan menghadapi bihang Sekarang jangan banyak bicara atau aku membunuhmu Mut bersamaan itu Jutai hiap dibebaskan, langsung ditangkap gadis ini Kau sudah berjanji, Giok Chang, seumur hidup tak boleh ditarik lagi Terimalah kakekmu dan jangan ganggu aku Su Giok terkejut Ia membentak mencegah semuanya akan tetapi gadis itu telah terbang menyambar bihang Giok Chang berteriak kepada ayahnya untuk menerima kakeknya itu Dan ketika Han Han tertegun menerima ayahnya Giok Chang melengking dan menerjang bihang Maka gadis itu berkata bahwa ia telah membebaskan kakeknya Sekarang ayah jangan menghalangi aku, Kong Kong telah ku selamatkan Aku akan membuat perhitungan dengan gadis itu dan jangan aku diganggu Bihang tentu saja terkejut Ia sedang enak-enaknya mempermainkan Tai Bang Kok Kau Raksasa itu jungkir balik menerima pukulannya Maka ketika Giok Chang tiba-tiba menyambar dan tanpa barbibu lagi menerjang dan mementaknya Kontan ia pun terkejut dan kaget Hei, apa ini plakduk? Dua lengan bertemu sama kuat dan masing-masing pemiliknya terpental Dan terhuyung Lengan-lengan halus itu sama-sama terisi tenaga sinkang Tapi ketika Giok Chang melotot dan menerjang lagi Maka gadis ini menggirangkan Tai Bang Kok Kau yang merasa mendapat bala bantuan Haha, bagus Begitu seharusnya, sumoiku yang manis Kau membantuku dan kita beradu punggung layani lawan-lawan kita ini Tutup mulutmu, aku tak membantumu Aku menghadapi lawanku semata sebagai penukar kakekku Tai Bang Kok Kau, jangan bicara macam-macam atau nanti aku menyerangmu Weh si raksasa terbelalak Begitu kiranya Ye Usute membebaskan kakekmu Bagus, haha, sama saja Sekarang lawan kita seorang lawan seorang Sumoy, Bihang atau Shingga sama saja Heh, ayo maju dan kita bertanding lagi Raksasa itu meloncat dan tangannya menuruh menyambar Shingga Pemuda ini terkejut dan sedang mengerutkan keningnya melihat Giyok Chang menyerang Bihang Tak ada lagi yang mampu mencegah mereka Tapi ketika ia menangkis dan berkelebat marah tiba-tiba pemuda ini menyambar Giyok Chang berseru pada Bihang Hang Moi, kita bertukar lawan Serahkan dia kepadaku dan kau hadapilah Kok Hu Kejadian berlangsung cepat Shingga mendorong dan menarik Bihang sementara tangannya yang lain menangkis pukulan Giyok Chang Gadis itu terpental Dan ketika Giyok Chang membelalakan Matthew melihat Shingga melindungi Bihang tiba-tiba ia menjadi kalap dan berseru melengking Panas hatinya Bagus, semakin manja Biarkan kami wanita dengan wanita Shingga Kalian laki-laki dengan laki-laki Atau boleh kau gantikan dia dan kau atau aku mampus Wierplak ujung ikat pinggang meledak ditangkis Shingga Namun pemuda itu sudah mendorong Bihang Gadis ini terhuyung Akan tetapi ketika Shingga melayani Giyok Chang dan ia tak mungkin mengeroyok maka Kok Hu yang girang ditinggalkan Shingga menyambar Bihang Gadis itu lebih ringan daripada Shingga Meskipun bukan berarti ia mampu mengalahkan Bagus, kau dengan aku Haha, sepadan sudah, suci Shingga dengan Giyok Chang dan kau dengan aku Mari, mari main-main lagi dan jangan cemburu melihat kekasihmu berduaan dengan sumoy Tutup mulutmu Bihang mengelak dan membalas Kau dan Shingga bagai bumi dengan langit Kok kau, seribu kalipun masih juga kalah tampan Jangan kira aku takut dan mari ku hadapi kau Si raksasa tertawa bergelak Yang tambah panas tentu saja Giyok Chang Terang-terangan Bihang memuji Shingga Padahal gadis itu untuk mengejek lawannya yang bermuka buruk Maka ketika Giyok Chang melengking dan menyambitkan jarum-jarum pencabut nyawanya Tau Beng Tok Chiam Maka Shingga menangkis dan melindungi kekasihnya Hal yang membuat gadis itu semakin naik pitam Bagus, kau sudah begitu tergila-gila kepada siluman betina itu Sekarang kau atau aku mampus Shingga tak kuat hidup kalau terhina begini Shingga berdebar mengerutkan keningnya Tak dapat disangkal kemarahan dan kebencian semuanya ini Akan tetapi karena dibalik itu ia melihat cinta asmara yang berapi-api Bak gunung bergemuruh Maka pemuda ini merasa ibadah dan kasihan juga Giyok Chang, aku tak ingin kalian saling bunuh Kalian sama-sama wanita gagah Kalau hendak bermusuhan maka musuh kita adalah majikan hutan iblis itu, juga kokhu Mereka lah orang-orang jahat yang seharusnya kau musuhi Tak perlu menggurui, aku tahu baik buruk, singgak Biarkan aku menghadapi bihang atau aku mengadu jiwa denganmu Hektometer, bihang bukan musuhmu, kau salah Musuh kita adalah dua orang jahat itu, Giyok Chang, sadarlah dan putar haluan Urusan kita dapat dibicarakan baik-baik Baik-baik Huh, kau menyakiti hatiku Aku sudah mendapatkan kongkong dan janjiku harus berjalan Minggir dan biarkan bihang melawanku atau kau atau aku mampus Singgak kewalahan Sekarang mereka berkelebatan cepat tapi masing-masing berganti lawan Kini terjadi perpecahan lagi di mana enam orang dengan tiga pertandingan Su Giyok bertanding hebat dengan majikan hutan iblis itu Sementara bihang menghadapi kokhu dan dia sendiri dilambrak gadis baju hijau yang marah ini Giyok Chang menyerang sambil menangis Dan karena dari tiga pertempuran ini tentu saja Singgak mengalah Yang dihadapi adalah putri pamannya Hon Hon Maka ia mengelak dan membalas ala kadarnya saja Terdesak dan dilihat bihang dan gadis itu panas Entah mengapa sikap ini menimbulkan kecemburuan bihang Mencoba ditahan tapi akhirnya tak kuat Singgak terpelanting oleh ledakan ikat pinggang yang membuat pipinya tergurat Darah mengalir Dan ketika pemuda itu men mundur dan sempoyongan bingung Bihang membentak tiba-tiba gadis itu meninggalkan lawan dan menyambar Giyok Chang Manusia tak tahu diri Kalau Singgak menghadapimu sungguh-sungguh tak mungkin kau melukainya Giyok Chang, baik hadapilah aku dan kita wanita sama wanita Haha Tai Bang kokhu melihat kesempatan Kalau aku sendirian biarlah ku bantu sutaku Bihang bertengkarlah dan selesaikan urusan kalian Sugiyok terkejut Ia mati-matian mempertahankan diri dan perlahan tetapi pasti terdesak Ternyata sendirian saja menghadapi manusia ini ia kalah seusap Sayang ia tak memiliki bubian Kang Maka ketika si raksasa menyambar maju dan ia terkejut Gadis itu pun menjerit dan terbanting Melempar tubuh bergulingan Singgak, bantu Sugiyok Jangan biarkan ia celaka Singgak bingung Waktu itu ia melerai bihang akan tetapi gadis ini balas membentaknya Sorot kemarahan dan cemburu panas membakar Dan ketika ia terkejut oleh seruan ayahnya maka benar saja Sugiyok bergulingan dikejar dan dikeroyok dua orang itu Kok kau tak malu-malu membantu Akan tetapi Singgak mencoba lagi membujuk Bihong, kalian bukan orang-orang jahat Musuh kita adalah dua orang itu Hentikan pertikaian ini dan robohkan dulu majikan hutan iblis itu Aku ditantang Giyok Chang Pergi meninggalkannya sama dengan mencoreng muka Singgak, biarkan ia ku hadapi dan kau hadapilah musuhmu itu Kau lebih berkepentingan Tapi Giyok Chang tak perlu dituruti Ia membawa emosinya Bagus, memangnya aku anak kecil Maju dan keroyok sekalian Singgak, aku memang emosi Nah, nah, apa itu? Tinggalkan gadis ini dan hadapi orang-orang itu Bihong Ingatlah bahwa kalian sama-sama wanita gagah Dan kau, Singgak berseru pada Giyok Chang Sucimu dalam bahaya, Giyok Chang, bantulah dia dan tinggalkan ini Aku terlanjur berjanji Kongkongku dibebaskan, Singgak Bukan kau atau orang lain yang menolong Biar nci sugiok kesini dan kau atau siapapun kami hadapi Susahlah pemuda ini Bihong sudah menerjang dan Giyok Chang menyambut Ada kesan bahwa masing-masing tak mau diganggu lagi Ketika ia melerai tau-tau pukulan Bihong maupun Giyok Chang menyambar Dua gadis itu tak peduli Dan ketika Singgak menjadi pucat dan terdengar lagi bentakan ayahnya Maka pemuda ini melompat dan terpaksa menolong sugiok Yang terguling-guling dan hampir saja terkena semut api yang disambitkan lawannya Baiklah, kalian sama-sama keras kepala Kalau tak mau dilerai biarlah aku kesana dulu Bihong, setelah itu kalian hadapi aku Giyom Liyong lega Singgak berkelebat dan menangkis pukulan kokau Raksasa ini terhuyung namun Tergelak marah Dan ketika sugiok meloncat bangun dan berterima kasih diselamatkan Singgak Seruan Giyom Liyong membuat matanya basah Maka ia membentak dan mencabut pecut hitam di tangan kiri Tangan kanan bergetar-getar merobah gerakan Siap melancarkan pukulan Siohun Bihong Hoat Pukulan penggetar Sukma Bagus, tak akan ku lupa budimu Mereka ini licik dan curang Singgak biar aku mengandu jiwa Hektometer, Cici harap hati-hati Sebaiknya berikan musuhmu itu kepadaku, Encik Jiok Ia memiliki banyak hutang kepadaku Tidak, ia pun memiliki hutang kepadaku, setumpuk Akanku hadapi sampai mati dan dia atau aku mampus Majikan hutan iblis tertawa mengejek Diam-diam ia menggosok sepasang telapak tangannya dan muncullah uap hitam tipis Bau amis muncul Lalu ketika ia mengelak dan berkelebatan melayani gadis itu Tiba-tiba sepasang tangannya didorongkan ke depan dan menyambarlah pukulan dasyat itu Mo Seng Chiang, tapak tangan hantu Awas, Encik Jiok Gadis baju merah itu terkejut Ia telah meledak-ledakan pecut hitamnya Sementara tangan kanan bergetar-getar melepas Siohun Bihong Hoat Biasanya ilmu ini menyambar lawan di saat tak terduga Tangan yang bergetar menjadi banyak dan lawan akan bingung melihat yang asli Maka ketika tiba-tiba ia didahului dan seruan Sin gak jelas bernadat terkejut Bau amis membuat orang seakan muntah Maka Su Chiok yang terkena langsung tiba-tiba saja perutnya mua dan muntah tanpa sengaja Huwak! Saat itulah telapak lawan menyambar dada Hitam mengandung racun telapak ini tak dapat dicegah lagi Mula-mula perlahan akan tetapi tiba-tiba berubah begitu cepatnya Su Chiok menjerit dan melempar tubuh bergulingan Dan ketika ia dikejar namun Sin gak berkelebat menghadang Maka Mo Seng Chiang bertemu pek Mo In Kang yang dingin Des! Sin gak maupun lawan tergetar Majikan hutan iblis membelalakan Matthew akan tetapi Koko sudah menyerang pemuda itu Su Chiok bergulingan meloncat bangun Dan ketika Sin gak mengelaksana sini dikeroyok dua Maka gadis baju merah itu menerjang lagi lawan utamanya Majikan hutan iblis Biarkan ia bagianku, raksasa itu bagianmu Sin gak mengerutkan kening Dari adu tenaga tadi dia maklum bahwa Su Chiok masih kalah seusap Hawa panas gatal menyusul di lengannya ketika bertemu Mo Seng Chiang tadi Akan tetapi karena ia membekukan pengaruh buruk itu dan hawa beracun terhenti didorong dan keluar lagi Maka pukulan itu tak berbekas apa-apa meskipun Sin gak diam-diam terkejut Karena kalau ia kurang kuat tentu terdorong dan telah terserang racun Hati-hati serunya kepada Su Chiok Jangan hadapi langsung pukulan tangannya Enci Tutup hidungmu atau tiup bau amis itu Su Chiok mengangguk Ia telah menutup hidungnya dengan sapu tangan Meniup dan mendorong bau amis dari pukulan tangan hantu itu Akan tetapi ketika lawan mengejek dan menggerak-gerakan tubuh ia sedemikian Rupa mendadak keringat bermunculan dan berhamburan menciprat sana-sini Sin Ken Pohi Ilmu keringat sakti Su Chiok terkejut dan mengelak sana-sini dan tentu saja jijik sekali Keringat itu bukan sembarang keringat karena di samping kecut juga berbentuk butiran-butiran keras Seperti eh sekali ujung bajunya kena dan bolong Maka ketika ia berseru dan kaget serta marah Maka lawan terkekeh-kekeh dan suaranya yang tingginya ring benar-benar mirip banci kegerangan Bagus, sekarang kau mengenal kepandaianku Dan ini tambahan untukmu, Su Chiok Terima dan rasakanlah hah orang itu membuka mulut dan bawa mat busuk menyambar wajah Su Chiok Gadis ini Berteriak dan membuang kepala ke belakang akan tetapi mau Seng Chiang menyusul Dan ketika ia melempar tubuh lagi namun Seng Keng Pohi menyerang tubuhnya Maka Su Chiok benar-benar sibuk dan pecut di tangannya meledak dan menghalau semua itu Tar-tar-tar Siaohun Bi Kiong Hoa juga ikut bergerak Sambil bergulingan tangan kanan gadis ini bergetar-getar Mendorong dan menampar dan jarum-jarum tau beng tok ciam berhamburan pula Dan ketika dengan care begini ia dapat meloncat bangun dan bercat memandang lawannya maka itu tertawa dan menyerang lagi Su Chiok tergesak Hah, aku akan merobohkanmu Cepat atau lambat kau tak dapat mempertahankan diri Su Chiok, menyerahlah dan bantu aku atau aku membunuhmu Gadis ini memutar senjatanya membungkus seluruh tubuh Setelah satu lawan Sabtu ia benar-benar mengakui keunggulan lawannya Lawan memiliki beragam ilmu yang aneh-aneh Selain Mo Seng Chiang yang berbahaya itu juga keringat saktinya yang berhamburan seperti butir-butir es dingin Belum lagi bentakan mulutnya yang baunya minta ampun itu, bau bangkai Maka ketika gadis itu terdesak dan hanya berkat putaran cambutnya ia mampu bertahan Maka Siung Hun Bik Yong Hoat menjadi mandul karena lebih banyak dipakai untuk mempertahankan diri daripada menyerang Enci Giok, kita bertukar lawan saja Kau hadapi raksasa ini dan aku laki-laki itu Tidak gadis ini menolak seruan Senggak Aku belum kalah, Senggak, apalagi roboh Biarlah aku bertanding mati hidup dan jangan harap lawanku dapat mengalahkan aku dengan mudah Hektometer majikan hutan iblis berkemak kemik Kau memang gagah, Sugiyok, akan tetapi bukan tandinganku Lihat, siapa yang kau hadapi dan mampukah kau melawan sepuluh laki-laki seperti aku Dar tepukan asap hitam di susul pecahnya tubuh laki-laki itu Majikan hutan iblis mendadak menjadi sepuluh dan menjeritlah gadis itu oleh bayangan di sekeliling dirinya Sepuluh laki-laki jubah hitam menyambar dan menyerangnya dari kanan-kiri Dan ketika gadis itu berteriak dan Senggak terkejut Maka pemuda ini membentak dan mendorongkan kedua tangannya ke depan Mengerahkan penangkal sihir dengan Pat Genshin Hoat Sudnya Pagar sihir delapan penjuru dunia Enci Giyok, masuk ke sini Awas itu hanya bayang-bayang saja Akan tetapi ini berakibat buruk bagi diri sendiri Senggak yang menolong dan melepas Pat Genshin Hoat Sudnya Untuk melindungi gadis itu menjadikan dirinya terbuka oleh pukulan lawan Kok raksasa itu tak menyianyikan kesempatan Maka ketika ia menghantam dan mengenai pundak pemuda ini Senggak mengeluh maka pemuda itu terbanting dan si raksasa mengejar dengan tawa bergelak Haha, mampus kau Rasakan sekali lagi, Senggak Ini bagian musian gak mengelak tapi kena lagi Bergulingan dan meloncat bangun akan tetapi raksasa itu tak memberinya kesempatan Senggak menerima pukulan mengerahkan Sengkangnya Dan ketika ia mendesis dikejar lagi Mengelaksana sini maka Sugiyok selamat dan ajaib sekali Di sekeliling gadis ini terdapat sinar merah melindungi diri Sinar gap dari Pat Genshin Hoat Sud yang dilemparkan Senggak tadi Keparat majikan hutan iblis mementak dan mencoba menerobos pagar ini Keluarlah dan hadapi aku, Sugiyok, jangan bersembunyi Aku tidak bersembunyi, siapa bersembunyi Aku di sini, iblis Jahanam, mari bertanding lagi dan keluarkan ilmu silumanmu itu Majikan hutan iblis mengeram Sinar merah yang mengelilingi Sugiyok adalah pagar sihir penolak bentakannya tadi Sesungguhnya ia mengeluarkan Toat Senghoat Sud, sihir mencabut Sukma, untuk menggoyahkan gadis ini Maka setelah gadis itu dilindungi Pat Genshin Hoat Sud dan sihirnya tentu saja tak mungkin mempan Marahlah laki-laki ini Maka ia bergerak lagi mengeluarkan ilmu-ilmu non-sihirnya, Mo Seng Chiang dan itu Sugiyok menghadapi dengan penuh semangat dan diam-diam menyesalah gadis ini Kenapa Subonya masih tak menurunkan semua ilmunya Harus diketahui bahwa untuk sihir memang ia tak mendapat pelajaran Paling-paling sekedar kulitnya saja dan entah kenapa nenek itu tak mewariskannya Dan karena Hek Ihangli pun tak memberikan bubian keng alias ilmu tanpa bobot Kecuali Coanpo Ginkang, Ginkang menerjang ombak Yang dimilikinya itu maka sesungguhnya sebagai murid tokoh termuda Gou Chiatianit gadis ini kalah banyak dibanding majikan hutan iblis yang memiliki beragam ilmu itu Untunglah dengan pagar sihir Pat Genshin Hoat Sud lawan tak akan mampu menyerang dengan sihir lagi Sinar merah yang mengelilingi itu amat kuatnya Namun karena ia kalah matang dan kalah pengalaman Betapapun itu adalah lawan yang hebat Maka sedikit demi sedikit gadis ini terdesak dan bau mulut busuk yang dihembuskan lawannya Kemudiannya itu mulai membuat ia goyah, terhuyung dan ditambah amis menyambar dari pukulan tapak hantu itu Uap kehitaman di kedua lengan laki-laki ini juga mulai mengganggu pemandangan Dan ketika gadis itu batuk-batuk dan sempoyongan ke sana kemari Akhirnya tak dapat dicegah lagi pukulan Mo Seng Chiang menghantam pundaknya Masuk di celah-celah putaran cambuk yang lemah Plak Sugiyok mengeluh Ia merasa panas terbakar dan pundaknya kehitam-hitaman Rasa gatal mengganggu pula Dan ketika ia terhuyung dan mementak serta coba membalas tiba-tiba senjatanya tertangkap dan laki-laki itu menariknya ke depan Kemarilah Pucatlah gadis ini Ia kalah tenaga dan lawan memang hebat Bentakan itu kembali menyemburkan bau busuk Mulut itu sungguh seperti bangkai Dan ketika ia tak tahan dan merasa pusing Terbawa ke depan Maka telapak lebar majikan hutan iblis menyambutnya keji Des Terbantinglah gadis ini Sugiyok mengeluh dan melontarkan darah segar dan laki-laki itu tiba-tiba mengeluarkan kipas Sambil tertawa mengejek ia mengejar gadis itu Kipas dilipat dan siap menotok ubun-ubun Namun karena sin gak ada di situ dan tak mungkin membiarkan ini Maka pemuda itu mendorong koko dan secepat kilat meloncat menangkis kipas maut itu Jangan bunuh orang Kipas terpental dan Sugiyok jatuh terduduk Gadis ini pucat dan memejamkan matu dan majikan hutan iblis melotot lebar Tentu saja ia marah Dan ketika laki-laki itu membentak dan menyerang sin gak Kipas dan Moseng Chi yang susul-menyusul Maka koko tak tinggal diam dan menyambar pemuda ini Tertawa bergelak Haha, menjadi pahlawan Bunuh dan robohkan pemuda ini, sute Mari kita keroyok dia Sin gak berkelit dan menangkis Ia mengerahkan pekmo intangnya Namun karena dari kiri kanan menghadapi dua lawan sekaligus ia pun terpental dan terhuyung Koko tertawa-tawa dan mengejar lagi dan majikan hutan iblis itu pun mendesak dan menekan Sin gak kewalahan Dan ketika ia kembali menerima pukulan dan terpelanting roboh Maka raksasa mencabut gada hitamnya tertawa bergelak Haha, sekarang kau mempus Pecah kepalamu, sin gak Terimalah ini Wuut gada berkesur begitu dasyat Sementara kipas di tangan majikan hutan iblis mencegah harah lari Kemanapun sin gak mengelak ke situ pula ia disambut senjata Entah kipas atau gada Dan ketika keadaannya benar-benar berbahaya Dan seng ayah serta hon hon hendak melompat maju Tiba-tiba bihang dan giyok chang yang melihat itu berkelebat bersamaan menangkis dan menolong pemuda ini Sin gak jaihanam keparat Dua senjata itu terpental dan majikan hutan iblis serta raksasa tentu saja marah sekali Mereka tak menyangka bahwa dua gadis yang sedang bertanding hebat itu tiba-tiba saja berhenti dan menolong sin gak Dua-duanya beradu cepat dan bihang menangkis kipas Dan ketika sin gak melompat bangun dan tertegun oleh pertolongan itu Bihang dan giyok chang sudah menghadapi lawan-lawan mereka maka pemuda ini terharu dan berdesis Giam liong dan hon hon juga tertegun di bawah Bihang, giyok chang, terima kasih Akan tetapi biarlah ku hadapi laki-laki itu dan kalian bagian kok Hu, tak apa, bihang lega sedikit gemetar Ini atau itu sama saja, sin gak Dia atau koko sama Sama bagiku Tapi aku menghadapi jaihanam ini Aku tak dapat menyerang jaihanam itu, sin gak Aku terikat perjanjian, giyok chang berseru Menyerang dan berkelebatan mengelilingi koko dan cengkeraman atau tamparannya membuat sibuk Dan ketika si raksasa menjadi marah sementara sin gak mengangguk dan menghela nafas tiba-tiba pemuda itu berkelebat mendorong bihang Dia bagianku, kau bantulah giyok chang Satu di antara kita sudah terluka, bihang Sekarang bahu-membau dan kita basmi kejahatan Berikan orang ini kepadaku Bihang mula-mula enggan, dia mengerutkan kening melihat pertandingan giyok chang Akan tetapi, ketika gadis itu terpental dan gada menyambar-nyambar Akhirnya seruan sin gak membuat ia menurut Kita adalah orang-orang gagah Membela kebenaran di atas segala galanya, bihang Urusan pribadi harus dikesampingkan Lihat manakah yang buruk giyok chang atau kok hu Gadis itu bergerak Memang harus diakui bahwa kok hu jauh lebih jahat dibanding giyok chang Kalau mereka bermusuhan maka semata bersifat pribadi Sama-sama memperebutkan sin gak Maka ketika ia membentak dan kebetulan saat itu giyok chang terpelanting menangkis gada Maka tanpa banyak cakap gadis ini menampar raksasa muda itu Kau pangecut dan curang seperti gurumu Sekarang terimalah pukulanku, kau Kami akan menghajarmu sampai babak belur Siraka asa berteriak Kian kun siu, tamparan sapu jagat menyambar kepalanya Meskipun ia kuat namun jari-jari lentik kecil halus itu penuh terisi sin kang Kalau tidak kelengar tentu pusing Maka ketika ia mengelak dan membanting tubuh bergulingan giyok chang Diam-diam melirik saingannya ini dan tergetar mendengar kata-kata kami Berarti bihang tak ragu bergabung dengannya dan ia pun tak banyak cakap Harus diakui bahwa sendirian saja menghadapi raksasa ini amatlah berat Ia sendiri merasa kalah seusap Maka ketika bihang membantu dan ia pun sudah diselamatkan Giok chang memekik dan menerjang raksasa ini Maka kok kau kebuakan karena dikeroyok dua tentu saja ia merasa berat Hi, curang dan licik Tadi kalian bermusuhan, giyok chang, sekarang mengeroyok aku Selesaikan dulu urusan kalian dan nanti baru aku Tutup mulutmu, kau tak boleh mengeroyok sindak Daripada begitu lebih baik hadapi kami Kok ahu atau enyah dan pergi jauh-jauh jangan membantu siapapun Hoah, perempuan memerintah laki-laki Siapa enyah dan pergi dari sini, bihang? Kalau kalian mengeroyok aku pun tak takut Mari maju dan kita bertempur seribu jurus raksasa itu menjadi marah Dan ia pun melayani dua gadis ini dengan sambaran gadanya yang menderu-deru Gada meledak setiap ditangkis, terpental namun menyambar lagi Namun karena bihang memiliki bubian keng makar potlah raksasa ini menyelamatkan diri Berkali-kali gadis itu lenyap dan tau-tau muncul di belakangnya Menampar atau mengibas dan ia selalu terhuyung Untunglah giyok chang hanya memiliki coan po ginkang yang setingkat di bawah bubian keng itu Sempat diikuti dan gadis ini menjadi incaran gadanya Namun karena bihang mengganggu dan berkelebatan ke sana-sini Kepalanya pening Akhirnya raksasa ini berkauk-kauk dan bibirnya yang tebal digigit-gigit Entah apa yang diucapkan raksasa ini pun berkemak kemik Tangannya digosok dan udara di hutan iblis berubah Awan hitam melayang ringan disusul oleh bunyi aneh dari dalam perutnya Dan ketika mendung tebal menggantung di situ Angin dingin berkesur disusul gemerisik pohon-pohon bambu Maka terlihat kilauan cahaya di langit gelap gulita Tempat itu tiba-tiba sudah menjadi hitam Dar Terkejutlah Han Hon dan Giam Leong Mereka yang menonton di bawah dan masih tak berani maju melihat kilauan petir di angkasa Samar-samar tipis namun jelas sosok ini Dan ketika Giam Leong terkejut mengenal itu Teringatlah dia pertandingan si naga berkabung dengan seorang raksasa tinggi hitam Maka ia berseru Mobin Jin Han Hon tersentak Sahabatnya ini pernah bercerita sesuatu yang mirip Dongeng Cerita itu seakan mimpi besar yang tiada terkupas Sebuah perjalanan aneh ketika dulu naga pembunuh ini bertemu orang-orang sakti Tokoh Ngo Chiatianit Maka ketika tiba-tiba sosok tinggi besar di angkasa itu semakin jelas Bentuknya seperti asap dan bergerak-gerak seperti melayang Maka Kokoh berteriak girang melihat sosok bayangan ini Hasil panggilannya lewat kekuatan batin Suhu Yang paling kaget tentu saja Giyok Chang dan Bihong Makhluk tinggi besar hitam gelap itu yang muncul dan menyemul dari balik bongkah awan hitam Mulai menampakkan dirinya semakin jelas Mula-mula ia seakan melayang, turun dan perlahan-lahan mendekati hutan iblis Tubuhnya seperti asap tipis namun kian lama kian tebal, jelas dan membentuk sosok raksasa setinggi bukit Giyok Chang terpekik melihat itu Dan ketika tiba-tiba sepasang taring mencuat keluar Bersamaan itu muncullah dua bola metu bagai api Maka Kokoh berteriak sekali lagi dengan seruan dasyat Suhu Puncak hutan iblis tergetar Bersamaan itu terdengar ledakan di atas pohon-pohon tinggi Angin bertiup dengan kencang dan mendadak Giam Leong serta lain-lainnya terlempar Mereka terkejut dan berteriak tapi masing-masing membentur benda keras Ju Hu Jin roboh dan pingsan Dan ketika Giam Leong juga mengeluh dan lupa-lupa ingat Antara sadar dan tidak Maka Hon Hon dan Ju Tai Hiap sendiri mengalami nasib sama Dan selanjutnya mereka seakan berada di dunia aneh Di mana tubuh tak dapat digerakkan Tapi metu mereka melihat jelas Bukan metu biasa Melainkan metu hati Metu sebuah roh Dan saat itulah hutan iblis berderak-derak Bagai dihempas badai Sosok hitam tinggi besar di langit itu telah turun Ia telah menginjakan kakinya di hutan iblis Dan ketika keberadaannya ini disertai angin ribut Pohon dan segalanya meneru kencang Maka makhluk tinggi besar itu Mo Bin Jin tiba-tiba mengembangkan kedua lengannya ke depan Wu Usa Bi Hang dan Giyok Chang terpelanting Mereka terbelalak setelah makhluk ini berada di atas bumi Dan siapa yang tidak ngeri melihat sosok tinggi besar itu Wajahnya kehitaman dengan mata melotot lebar Hidungnya besar dengan bibir tebal seperti kokhu Pesek dan muka itu buruk serta amat menyeramkan Giyok Chang sampai terpekik melihat ini Tapi karena makhluk itu tak bicara sepatah pun Dan rupanya ia tak mampu bicara Hanya menggerak-gerakan kedua tangannya ke depan Maka kokhu menyambut dan rupanya mengerti itu Teocu datang Teocu mengerti Maaf Suhu silakan masuk dan pakai tubuh Teocu Teocu tak mau kalah dengan dua gadis itu Lalu ketika pemuda ini berlari dan melompat di dekat makhluk itu Maka raksasa yang tampak kecil dibanding makhluk tinggi besar itu Sudah berlutut di bawah kaki burunya Memberikan ubun-ubun dan tiba-tiba Siap Seberkas cahaya hitam masuk Makhluk itu lenyap dan sebagai gantinya Mencuatlah sepasang taring di tepi mulut pemuda ini Sepasang matanya merah membakar seperti makhluk tinggi besar itu Dan ketika kokhu bangkit dan memutar tubuhnya Bihang dan Giok Chong sudah meloncat bangun di sana Maka dua gadis ini gentar karena yang mereka hadapi Bukan lagi kokhu yang tadi Melainkan seorang raksasa muda yang perbawanya menyeramkan Asap atau bayang-bayang hitam terlihat jelas di punggung pemuda ini Majulah raksasa itu membentak Kalian tahu rasa Bihang sekarang aku akan membunuh kalian dan tak ada lagi yang mampu menyelamatkan Dia-dia mempergunakan Beng Houtai SWE Ah, kita menghadapi Paman Guru sendiri, Giok Chong Kokhu memanggil susuk Mubin Jin Bihang melempar tubuh ketika diterkam Dan Giok Chong kaget serta pucat Beng Houtai SWE adalah ilmu roh memanggil guru sendiri Mempersiapkan tubuh untuk dipakai dan Mubin Jin Paman Guru yang sakti itu telah berada di tubuh muridnya Ilmu ini termasuk ilmu hitam dan Giok Chong tentu saja ngeri sekali Ia melempar tubuh ketika diterkam pula, gerakan tangan itu dasyat sekali Dan ketika Bihang juga terkejut dan pucat disambar lagi, kali ini melesat sinar kuning dari sepasang taring itu Maka dua gadis ini jatuh bangun dan berteriaklah keduanya memanggil Sin Gak Sin Gak Pemuda itu terkejut Saat itu dalam pertandingan amat cepat menghadapi majikan hutan iblis ini Sin Gak mengerahkan seluruh kepandainya menghadapi lawan Perlahan tetapi pasti ia menambah pekmo inkangnya, kabut atau uap dingin keluar dari sepasang lengannya Dan ketika tubuhnya tiba-tiba juga mengeluarkan uap dan hawa kian dingin membeku Maka Mo Seng Chi yang tertahan dan laki-laki itu mendelik Sin Gak melihat Matthew mencorong berapi-api Setelah dekat dan bertanding dengan lawan segera ia tahu bahwa majikan hutan iblis ini memergunakan topeng amat tipis menyembunyikan mukanya Tiga kali mereka bertemu tenaga namun tiga kali itu pula masing-masing sama tergetar mundur, majikan hutan iblis bahkan terhuyung Dan ketika uap hitam di tangannya tertolak uap dingin di lengan Sin Gak, terdorong dan buyar maka laki-laki ini kagum akan tetapi dia tak mau sudah Bentakan mulutnya yang busuk, yang tadi membuat Sugiyok muntah ternyata ditiup balik oleh pemuda ini Sin Gak membalasnya dengan bentakan pula, mengeluarkan hikang atau hawa suara memukul balik bentakan lawan Dan ketika pemuda ini enak saja dan tak terpengaruh, bau amis dari Mo Seng Chi yang ditahan pemuda ini dengan mengerahkah pernapasan di perut Maka lawan gagal mengacau pemuda itu dengan bau dan pukulan-pukulan amisnya Akan tetapi laki-laki ini tidak berhenti di situ saja Kipas di tangan kanan yang kini bersiutan menyambar-nyambar melakukan totokan dan ketukan Kuku jarinya menjentik-jentik dan menyambarlah bubuk semut api ke wajah Sin Gak Akan tetapi karena pemuda ini selalu waspada dan tak membiarkan itu, mengebut dan menolak Maka serangan itu sia-sia sampai akhirnya keluarlah bentakan yang menggetarkan hutan Kau tak dapat melawanku, aku Seng Naga Perkasa Sin Gak terkejut Ia melihat lawan lenyap menjadi naga, yang lidahnya menjulur berapi, ganas, dan membuka mulutnya Akan tetapi untunglah dia telah melindungi diri dengan Pat Genshin Hoatsut Dengan ilmu ini ia membentak dan menghancurkan itu, lawan tampak seperti biasa dan lidah api ternyata daun kipas Senjata itu dibuka dan menyambar kepalanya, orang lain akan melihatnya sebagai kepala seekor naga yang siap mencaplok dirinya Akan tetapi karena dia balas mementa dan lengan kanan didorong menyambut itu maka krak, kipas hancur tak kuat digencet dua tenaga sakti Majikan hutan iblis melengking lagi dan berkemak kemik, Sin Gak melihat kesempatan dan melepas pukulannya Akan tetapi ketika lawan tergetar dan terhoyung mundur, tubuh licin bagai belut maka Hek Bekeng atau ilmu belut hitam itu melindungi lawannya Des, Sin Gak membalik dan waspada akan serangan balasan Benar saja lawan tersenyum dan tiba-tiba menyambar pinggangnya, mencengkeram dan menusuk dengan kuku yang beracun Akan tetapi ketika ia menangkis dan menghalau cengkeraman itu maka majikan hutan iblis selesai berkomat kamit dan saat itulah ia tertawa aneh Berkelebat dan menghilang Sekarang kau menghadapi ayahmu Berlutut dan serahkan dirimu, Sin Gak jangan menjadi anak putau, tak berbakti Sin Gak terkejut Ia membalik dan ayahnya, silengan buntung menyambar mukanya Hampir saja ia membiarkan itu kalau saja pet gen Sin Hoat Sud tidak bekerja melindunginya Ketika jari-jari itu sudah dekat mendadak kuku-kuku merah tercium amis, itulah racun semut api yang menyentakannya ke dalam kesadaran Maka ketika ia berseru dan menangkis lagi, lawan, benar-benar penasaran akhirnya majikan hutan iblis berkelebatan membaca mantra-mantra Kipas sudah rusak akan tetapi gagangnya masih dipegang, naik turun dengan pukulan-pukulan Moseng Chiang dan uap hitam menggelapkan pandangan Untunglah berkat Teg Moe Inkeng, Sin Gak benar-benar memiliki pertahanan kokoh Ia menghalau dan mendorong semua pukulan-pukulan lawan Namun ketika bayangan hitam berubah menjadi biru, kian lama kian jelas hingga akhirnya muncullah sosok tubuh yang lain Maka Sin Gak kaget setengah mati karena Tegak Moki, paman gurunya berada di situ Sambil berpusing kiranya majikan hutan iblis ini memanggil gurunya Sam Susyok Sin Gak terkejut dan membelalakan matanya lebar-lebar Meskipun seumur hidup belum pernah dia bertemu muka akan tetapi ciri-ciri dan watak serta gambaran susyoknya ini jelas sekali Tegak Moki adalah seorang laki-laki tampan berwajah kewanita-wanitaan Pakaiannya biru bersulam emas dan kipas di tangan adalah ciri yang lebih khusus lagi Pria ini seperti si Ucai, sastrawan Maka ketika ia tersentak dan kaget bukan main, dihadapannya bukan lagi lawannya itu Melainkan Tegak Moki paman gurunya maka terkekelah laki-laki itu menudingkan telunjuk Bagus, kau mengenalku Berlutut dan mintalah ampun, Sin Gak, atau aku membunuhmu Sin Gak membelalakan mata Dari ujung jari itu meluncur sinar merah danit yang ci, totokan satu jari menyambar dahinya Ia masih bengong dan kaget melihat itu, mengelak pun mungkin percuma Tapi ketika ia terbelalak dan bengong di tempat, perubahan wujud itu mengguncangkan batinnya Maka sebuah angin kuat menyambar dari samping dan ia terbanting serta terlempar tepat ketika totokanit yang ci hampir mengenai dahinya Kerit pohon di belakang pemuda ini roboh Bersamaan itu terdengar kekeh nyaring dan sesosok asap putih membentuk bayangan seorang kakek berada di belakangnya, bergoyang-goyang Sin Gak menoleh dan kaget melihat gurunya, Sian Engjin tahu-tahu berdiri di situ Gurunya ini merupakan makhluk halus dan melayang-layang di atas tanah, terkekeh dan menghadapi Tegak Moki yang memasuki tubuh muridnya Dan ketika si banci itu tertegun namun tertawa aneh, berkelebat dan menerjang ke depan tahu-tahu ia menyerang Sin Gak lagi dengan dua totokan sekaligus Bagus, kita bertemu lagi Mari adu cepat, Sian Engjin, kau atau muridmu roboh Sin Gak seakan terhipnotis Gurunya yang sakti ini, juga Tegak Moki yang kabarnya tidak menginjak dunia lagi itu tiba-tiba saja muncul dan mengguncangkan hatinya Saat itu ia masih terbelalak dan begitu bingung oleh perubahan cepat ini Ia masih terguncang oleh hadirnya paman gurunya ketiga itu, tokoh yang seharusnya tidak berada di dunia lagi Namun ketika ia teringat Beng Jong Kwe I Keng dan betapa majikan hutan iblis memiliki itu Memanggil dan dimasuki roh gurunya maka ia pun sadar bahwa yang halus Bisa memasuki badan kasar Plakduk Ia terbanting dan terlempar Gurunya, Sian Engjin menghembusnya dengan pukulan sakti Sin Gak bergulingan Dan ketika ia meloncat bangun mendengar seruan gurunya maka ia diminta untuk membuka jalan darah tai wihiat di telinga kiri Lawanmu curang, memanggil gurunya buka jalan darah tai wihiat di telinga kirimu Sin Gak, biarkan aku masuk Pemuda ini bergebar Ia menotok dan membuka jalan darah itu, gurunya melesat dan wus Lenyap memasuki telinga kirinya Dan ketika ia tergetar dan seakan disentakan Sesuatu memasuki tubuhnya mendadak tanpa dikehendaki sendiri Tubuhnya bergerak-gerak melayani tegak moki Sin Gak hendak berteriak akan tetapi gagu Roh gurunya telah memasuki tubuhnya dan untuk sementara ini badan kasarnya dipergunakan orang lain Hehe orang akan seram mendengar Sin Gak tertawa seperti itu Tawa kakek-kakek Kini kau dan aku sama-sama mempergunakan murid sendiri Tegak moki, tua sama tua dan jangan berbuat curang Kita tentukan pertandingan kali ini dan selanjutnya kita bukan di bumi lagi Keparat, kau selalu mengikutiku Sebagai saudara muda seharusnya kau tahu diri Sian Engjin Berani kepada yang tua berarti kena kutuk Hehe, kutuk tak akan jatuh kepada kebenaran Aku melihat cahayamu, Moki, dan di sini kau berhenti Kiranya kau membantu muridmu menyebar kejahatan Sekarang aku tak akan diam lagi dan mati hidup ditentukan di sini Bagus, kita selamanya setingkat Jangan omong besar dan mari buktikan siapa yang unggul Dua orang itu lenyap dan bayangan biru serta putih saling berkelebatan dengan amat cepatnya Begitu cepatnya hingga Sin Gak pusing sendiri Ia bergerak dan digerakan oleh roh gurunya Dan ketika Tegak Moki menambah kecepatannya akan tetapi gurunya memiliki ginkang bayangan dewa Maka dengan ilmu ini mereka bertempur dan Tegak Moki berkali-kali mendesis akan tetapi juga terkekeh Menyeramkan sekali kekehnya itu karena tawa ini mirip tangis atau jerit gemas, kadang-kadang begitu genit namun tak jarang pula serak parau, melengking dan membentak-bentak dan lenyaplah dua orang sakti ini bertempur hebat Masing-masing mempergunakan wadak muridnya untuk melampiaskan kemarahan dan kebencian Namun karena Sin Gak dimasuki secara wajar Sementara lawan mempergunakan Beng Jong Kwe I Kang, tenaga setan penembus roh, untuk menambah kekuatan Maka di pihak majikan hutan iblis sebenarnya terjadi kerugian karena Sukma serta raganya benar-benar menyatu dengan roh yang dipanggil Sekali ia roboh maka bukan hanya Tegak Moki yang harus meninggalkan badan kasar Melainkan majikan hutan iblis itu juga, lain dengan Sin Gak dimana kalau gurunya kalah maka Sukma gurunya itulah yang akan meninggalkan dirinya Dengan lain kata roh Sian Engjin tak menyatu dengan roh pemuda ini, Sukma Sin Gak dibiarkan tidur diam Maka ketika mereka bertanding sengit dan mulailah kesaktian atau ilmu-ilmu tingkat tinggi dikeluarkan masing-masing pihak Maka di sana Giok Chong dan Bi Hang memanggil pemuda itu ketika terkejut melihat lawan mereka berganti wujud Kok Hu memiliki sepasang taring panjang yang mencuatkan sinar-sinar Sin Cibeng Akan tetapi Sin Gak tak dapat berbuat apa-apa Dia pun tak tahu betapa Mo Bin Jin, paman gurunya kedua dipanggil Kok Hu lewat kemak kemik mantra hitam Sama seperti majikan hutan iblis raksasa itu pun memergunakan Beng Jong Kwe I Kang Memanggil dan akhirnya menyatu dengan roh gurunya Namun ketika ia menyergap gadis-gadis itu dan Bi Hang maupun Giok Chong jatuh bangun jungkir balik Maka melesat dua sinar di angkasa, membelah bongkahan awan hitam menuju ke tempat pertandingan ini Mo Bin Jin, jangan serang muridku Beraninya hanya terhadap anak kecil Subo Giok Chong terkejut melihat bayangan hitam menyambar Ah, dia ini hebat sekali, Subo Lawanku bukan Kok Hu yang tadi Perlihatkan pusarmu, buka jalan darah Yeu Seng Hiat Biarkan aku masuk ke situ, Giok Chong Ku hajar Jahanam ini pelak beres Giok Chong terguling-guling Terlempar oleh angin pukulan kuat dan Subonya membenta agar ia cepat membuka jalan darah Yeu Seng Hiat Jalan darah ini dipusar, mana mungkin ia membuka daerah itu di depan banyak orang Tapi ketika ia terbanting dan terlempar lagi Seng Subo membenta akhirnya gadis ini merobek baju bawahnya Dan tanpa banyak cakap ia menotok Yeu Seng Hiat tanpa malu-malu lagi Selap, bayangan atau sosok sinar hitam lenyap memasuki tempat itu Sedetik gadis ini menegang dan terkejut, tubuhnya bagai dimasuki aliran listrik tinggi Namun ketika ia terhuyung dan tegak lagi, terkekeh Maka Giok Chong telah berubah menjadi nenek Hek Ihang Li Hanya wajahnya saja masih gadis karena roh gurunya tidak menyatu dengan rohnya sendiri Sama seperti sin gak disana He he, tua sama tua Kau atau aku mampus, Su Heng? Berani benar kau menyerang muridku Kering-kerang gak gada bertemu ikat pinggang hitam dan meledaklah benda lemas yang sudah kaku terisi Seng Kang itu Giok Chong sudah menjadi hak Ihang Li, garang dan pemarah Dan ketika lawan terhuyung dan mementak serta memaki maka sinar lain yang melesat di belakang nenek itu berhenti di depan Jutai Hiap dan naga pembunuh Dua orang ini masih sama-sama seperti mimpi dan entah sadar atau tidak Terima kasih telah menonton